Halo pemirsa, memiliki sebuah motor memang jadi kebanggaan tersendiri. Kita bisa menggunakan motor tersebut untuk berpergian jauh, pergi kerja, bahkan gonceng pacar kita. Tetapi berbeda halnya dengan orang-orang yang super kreatif ini, yang ingin tampil berbeda dari yang biasanya. Mereka merubah dan menambahkan komponen aneh bahkan tidak masuk akal. Padahal motornya sudah dimodip dari pabrikan biar aman, safety, dan nyaman. Nah berikut ini modifikasi motor ala negara Plus 62. Namun sebelum kita lanjut, tolong klik tombol subscribe-nya, agar kalian selalu mendapatkan informasi dan juga pengetahuan di video kita selanjutnya. Ingat ya, subscribe. So, mari kita lanjut. Pertama, ada motor dengan megafun. Nah yang satu ini, siapa sih yang gak bakal geleng-geleng kepala pemirsa? Biasanya suara kenal motor yang dari pabrikan bersuara anteng, kecil. Namun apa jadinya bila diganti dengan megafun? Nah jadinya seperti ini pemirsa. Menurut bidang permesinan, suara yang keluar dari motor merupakan hasil dari perputaran komponen-komponen yang ada di dalam mesin. Yang dimana mesin-mesin tersebut menghasilkan getaran dan pembakaran. Untuk mengatasi kebisingan dan asapnya, maka ditemukan sebuah kenal port standar. Yang dimana kenal port standar ini bisa menjadi peredam suara yang bising dan juga mengurangi asap dari pembakaran mesin. Nah kalau seperti ini, sudah keterlaluan namanya pemirsa. Kalau tetangga gue denger nih, udah pada ngamuk mereka. Tidak cukup segitu saja, karena saking tebalnya telinga mereka, dibuatlah sebuah alternatif lagi. Yaitu dengan memasangkan speaker pada motor mereka. Bayangkan pemirsa, megafun sudah, speaker sudah, apalagi ini. Jika di lampu merah berhenti dan mendengar suara yang berisik seperti ini, apa yang kalian akan lakukan pemirsa? Silahkan tulis di bawah kolom komentar ya. Biasanya, pemasangan alat-alat seperti ini merupakan sebuah ajang kontes motor. Dimana motor-motor dihiasi, bahkan dimodifikasi agar semenarik dan agar tampil seberbeda mungkin. Hal tersebut dilakukan untuk mencari perhatian. Namun tidak seperti ini juga kali. Sebuah motor keren yang memiliki warna yang sangat indah dibawa ke bawah dasar air. Entah untuk penelitian atau untuk tes ilmu kekebalan motor. Namun aksi ini telah mencuri perhatian banyak warga. Aksi ini pun tergolong sangat ekstrim karena sangat berbahaya. Jika motor dibawa ke air, takutnya konslet dan pasti menyebabkan motor tersebut meledak. Lah, kan sudah di bawah air, kok bisa meledak ya bang? Ya bisalah, pencuri ikan aja bisa cari ikan dengan cara ngebom. Jadi kejadian-kejadian seperti itu sangat impossible sekali terjadi. Oke, mari kita lanjut ke berikutnya. Selanjutnya ada motor transparan. Wah, kalau cewek transparan kan bagus ya guys. Sebuah motor yang merupakan kelas ninja dirakit semenarik mungkin. Motor ini dilapisi dengan alquerik agar bisa terlihat transparan. Namun motor ini benar-benar ditunjukkan hanya untuk kontes motor. Namun dengan ini tersebut, para warga yang ingin melihat motor ini bisa langsung melihat dan mengetahui apa saja mesin-mesin yang ada di dalam motor tersebut. Terlihat di dalam motor tersebut terdapat ada mesin, selang, dan juga besi. Yalah, masa ikan tongkol? Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan pontol. Kenapa? Ikan tongkol. Nah, dan yang terakhir ada motor dengan satu bang. Sudah dikasih lebih maunya kurang. Ya, begitulah orang-orang ini memodifikasi motor mereka. Agar memiliki satu bang saja. Padahal sudah dikasih dua, malah mau satu. Sudah dikasih satu, malah mau tiga. Dengan kejeniusan, mereka mampu merakit sebuah motor berroda satu. Tidak hanya merakitnya saja, mereka juga sangat lincah saat mengendarai motor roda satu tersebut. Baik pemirsa, itulah beberapa ide kreatif dari warga negara plus 6-2 yang sangat di luar pikiran dan tidak masuk akal. Kita sudah coba masukin ke akal tapi gak bisa-bisa. Ya sudahlah, ingat untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan lainnya lagi. Oke pemirsa, so, see you! Sub indo by broth3rmax